Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya. Luar biasa ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Nah, ini biar seru nanti kita ini ya. Apa namanya? Kompak jawabnya ya. Jadi kalau saya tanya gimana kabarnya hari ini, coba semuanya nyalakan mic-nya dan bilang Alhamdulillah bahagia. Seperti itu ya. Oke. Minta tolong host-nya untuk dibuat unmute semuanya ya. Unmute semuanya. Nah, ini kita coba ini. Kita mulai dengan lebih semangat lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bahagia. Masya Allah. Tempat tangan baca semuanya. Gak semuanya ini ya. Gak semuanya jawab ini. Oke. Berarti kurang satu kali lagi. Kurang satu kali lagi ya. Ya. Jadi ketika saya tanya, gimana kabarnya hari ini? Jawab semuanya adalah Alhamdulillah bahagia. Dengan senyum yang lebar. Seperti itu. Oke. Sip ya. Baik. Satu. Dua. Tiga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bahagia. Siap, 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 siap. Ini alhamdulillah. Dinyalakan ini mic-nya semuanya. Ini minta tolong nanti host-nya itu sekaligus jadi operator. Nah, jadi operator untuk menyalakan dan mematikan mic ketika nanti sesinya adalah sesi bersama. Jadi kalau misalkan pada saat saya menyampaikan materi, izin untuk semua peserta atau partisipan itu semuanya dimatikan oleh host ya. Jadi nanti oleh host dimatikan semua itu. Tapi pada saat nanti kita waktunya untuk interaksi, ya apalagi kalau misalkan kita jawab nanti ada seru-seruan gitu ya. Kita nyalakan semua mic-nya boleh. Atau nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti salah satu yang bertanya, raise hand terlebih dahulu. Dan nanti bisa interaktif dengan menyalakan mic-nya sendiri ketika sudah ditunjuk oleh host atau ditunjuk oleh pemateri ya. Baik, seperti biasa teman-teman, ya tiap hari Selasa kita mengadakan yang namanya kelas edukasi peranika yang diselenggarakan kerjasama. Nah, antara Kaila Wedding, Siaga Akademi, Servisi Organiser, dan Nusantara Gilang-Gemilang. Nah, acara Siaga Akademi atau edukasi peranika ini itu dilaksanakan dalam rangka memang memberikan sebuah edukasi kepada semua lapisan masyarakat. Baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga. Karena inti dari Siaga Akademi itu adalah siap berkeluarga. Jadi, buat teman-teman yang tidak tahu tentang singkatan Siaga Akademi, ini saya bocorin kira-kira. Kenapa sih kok namanya itu Siaga? Kalau mungkin masih ingat enggak, dulu ada yang namanya iklan ya, bisa dibilang iklan. Nah, iklannya itu suami Siaga. Tahu enggak singkatan Siaga itu apa? Ada yang tahu? Bisa ketik kolom komentar atau mungkin raise hand. Ada yang tahu Siaga waktu iklan itu apa singkatannya? Ayo, kalau yang tahu nanti dapat doorpress ya. Apa itu doorpress-nya? Jangan bomb ya, Mas, doorpress-nya. Ya, doorpress-nya nanti saya kasih foto dan tanda tangan saya. Wah, malah enggak teraktifasi ya. Gitu, Mas Arfi, Niki. Lihat, ini wajah saya kayaknya yang paling terang di antara kameranya. Ini karena air wudu ini sebenarnya. Oke, jadi Siaga itu dulu ada iklannya. Namanya Siaga, suami Siaga. Waduh, terima kasih Mas Wendi, tapi saya enggak tergoda dirayu sama laki-laki ya. Jadi iklannya pada saat suami Siaga itu singkatan dari siap antar jaga. Jadi waktu itu iklannya layanan masyarakat ya. Iklannya layanan masyarakat puskesmas. Ya, lebih tepatnya adalah pasangan keluarga yang istrinya itu sedang hamil. Mau melahirkan, lebih tepatnya gitu. Maka sebagai suami harus Siaga. Siap, antar, dan menjaga istrinya agar proses persalinannya itu lancar. Nah, nama itu saya ambil, tapi dengan akronim yang berbeda. Siaga, yakni siaga, yakni siap berkeluarga akademi. Jadi sebuah akademi yang pengen memberikan sebuah edukasi agar lapisan masyarakat itu bisa menyiapkan diri untuk berkeluarga dengan ilmu yang magnus gitu ya. Ilmu yang mantap, ilmu yang lengkap, itu seperti itu. Jadi, siaga akademi itu filosofinya itu. Akademi berarti pelatihan, edukasi, dan sebagainya. Siaga artinya siap berkeluarga. Jadi pelatihan, edukasi, sharing-sharing yang tujuannya agar semua lapisan masyarakat bisa memiliki ilmu agar siap berkeluarga. Kenapa? Karena keluarga itu ternyata bukan hanya, memang berkeluarga itu tidak diwajibkan. Menikah itu tidak wajib. Lebih tepatnya menikah itu sunah. Tapi dalam menjalani sunah ini, kita perlu ilmu yang cukup lengkap. Karena jangan hanya berdasarkan ikut-ikutan. Jangan hanya berdasarkan ya karena gak betah dengan pertanyaan setiap kali lebaran. Apalagi habis ini bulan Maret kuasa dan nanti April juga lebaran. Biasanya hal yang klasik, kalau jomblo visabilillah itu pasti ditanyai apa pertanyaan pada saat lebaran itu? Kapan mau nih nikah? Nah, itu seperti itu. Nah, pas ditanyain gitu, wah akhirnya emosi, tahun depan akhirnya nikah. Jadi nikahnya hanya karena ya gak betah ditanyainya aja. Tapi padahal kesiapannya masih belum mumpuni. Maka dari itu kita siapkan sebuah akademi yang itu 100% free, gratis, tiap hari selasa. Bayangkan. Kita adakan sharing-sharing pelatihan dengan pemateri-pemateri dan dengan tema-tema yang berbeda-beda yang tentunya itu memberikan khasana yang luas untuk diri kita agar semakin kita lebih tahu bagaimana menyiapkan atau bagaimana kita memiliki ilmu dalam berkeluarga. Itu seperti itu. Baik, itu buat teman-teman yang belum tahu tentang filosofi dari Siaga Akademi, kira-kira itu filosofinya. Baik ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, izin saya share screen dulu. Ya, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke, apakah layar monitor atau slide saya sudah kelihatan di samping, di HP-nya masing-masing atau di laptop masing-masing? Sudah. Sudah ya? Oke. Kelas edukasi peranikah dan rumah tangga. Judulnya adalah Menjadi Duta Keluarga Kemilang 2024. Nah ini. Oleh.